Intro Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada rela sujudan sungguh Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan Bila tiada hati tulus dan syukur Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Intro Marilah ikut melayani orang berkelut Agar iman tetap uang serta teguh Itulah tugas pelayanan juga panggilan Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Ibadah Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati jadikanlah sesamamu Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati kasihilah sesamamu Ibadah sejati jadikanlah persembahan Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan Tulus ibadah murni bagi Tuhan. Dan saya berada di rumah saya di Bekasi. Akan menemani Bapak Ibu dalam Maranatha Memory Fellowship 29 Agustus 2020 dengan tema Kemenangan Sejati. Dan pembicara kita saat ini itu Ibu Pendeta Audra Rumsayor. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita menyiapkan hati di dalam doa. Ya Bapak, saat ini kami anak-anakmu sedang berdoa. Memohon kasih serta karuniamu supaya engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah ini pada hari ini bersalah dan berpasah dalam tanganmu. Supaya engkau memberikan penyertaan dan nikmat serta berkat melalui ibadah yang akan kami jalankan. Terima kasih Bapak. Kiranya hanya kasih setiamu dan senantiasa menyertai kami mulai dari sekarang hingga ke depannya Bapak. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sebelum mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Audra Rumsayor. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di sini. Bapak Ibu dan teman-teman sebelum mendengar firman Tuhan yang akan kami jalankan. Kemenang-teman sebelum mendengar firman Tuhan yang akan kami jalankan. Kekuatan Hanya dalam Tadi Yesus Hanya kau lah Sekarang Sekarang Ku yakin Kau Tadi disini Ku rasakan Kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Kau nyata Disini Kemenang Terjadi Disini Ku Menyemang Menyemang Dalam Ku duduk Hati Ku Lampiri Tata Kasih Karunyamu Bapak Kekuatan Ku Ku Hanya Dalam Adil Ku Yesus Ku Hanya Kalah Segalanya Ku Yakin Kau Hadir Disini Ku Rasakan Kuasa yang Tak Terbatas Ku Yakin Kau Kau Nyata Disini Kemenangan Terjadi Disini Terjadi Senang Ku Mudimu Zifat Sumuh Besar Yesus Ku Senang Kor Atiku Menyembamu Kau Tidak Kau Tidak Kau pesan, kau pesan Yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangannya terjadi disini Kuyakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenangannya terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kelepasan terjadi disini Saudara-saudariku yang terkasih Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Kita memohon rahmatnya untuk pelayanan firman Tuhan saat ini Kita bersatu di dalam doa Kami bersyukur kepada Allah sumber kehidupan Allah yang selalu mengasihi dan mencintai kami Dalam segala keberadaan hidup kami Kami sungguh bersyukur Karena saat ini kami diberikan kesempatan Untuk merenungkan sabda Tuhan Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersedia menyapa kami Memberikan kami kekuatan dan pengharapan Melalui kebenaran firman Tuhan Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang rendah hati Menerima kebenaran Mulya Allah Ajarlah kami untuk merenungkan dan menghayatinya Terlebih tunturlah kami Bikan kami kekuatan Agar dengan pengertian yang Tuhan telah berikan itu Kami pun bersedia Untuk belajar melakukan kebenaran firman Di dalam hidup kami Tolonglah hamba-Mu yang berdosa dan lemah ini Tuhan Agar hamba dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan Sesuai dengan kehendak Allah Berfirmanlah kepada kami Kami siap sedia untuk mendengar Sabda Dalam krisis Yesus sang firman yang hidup Kami sudah berdoa Amin Saudara saudariku yang terkasih Tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Kemenangan sejati Dan saya akan membacakan Surat Roma pasal 8 ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia Setiap orang yang mendengar firman Tuhan Dan memelihara kebenaran itu Dalam hidup beriman Hari lepas hari Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Saudara saudariku yang terkasih Manusia dewasa ini sangat senang dengan yang namanya perlombaan Yang di dalamnya ada kompetisi Sedikit-sedikit kita berlomba Sedikit-sedikit kita berkompetisi Seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa lomba atau berkompetisi Katanya dengan berkompetisi atau berlomba Kita bisa tahu siapa yang lebih baik dalam hidup ini Dengan berlomba kita bisa kenal orang-orang baru katanya Lawan baru Kita bisa belajar dari orang lain Dan kalau sampai menang atas perlombaan dan kompetisi itu Maka hal itu akan meningkatkan reputasi kita Bahkan menaikkan harga diri kita Kadang memang hidup perlu berlomba Perlu bertanding Perlu berkompetisi Namun perlu juga kita sadari Saudara-saudaraku yang terkasih Dibalik berkompetisi atau perlombaan itu Atau pertandingan itu Orang selalu ingin berada pada situasi kondisi menang saja Sehingga tidak jarang Hidup manusia hanya diisi Dengan tujuan memperoleh kemenangan Dan Tujuan hidup memperoleh kemenangan itu Ternyata bisa membuat orang tergoda Atau bahkan jatuh dalam pencobaan Dan dosa Karena rela untuk menghalalkan segala cara Untuk dapat menghancurkan orang lain Menghancurkan orang yang kita pandang sebagai lawan Sehingga hal itu mengaburkan suatu tujuan yang lebih baik Dari perlombaan atau berkompetisi itu Yaitu belajar mengenal diri sendiri Belajar mengenal orang lain Dan belajar tentang hidup Saking senangnya Hidup yang penuh dengan perlombaan dan kompetisi Orang bisa menghalalkan berbagai cara Ragam cara Untuk bisa menjadi orang yang menang Sehingga orang tidak lagi peduli Tentang nilai yang Lebih penting dalam proses Berkompetisi atau berlomba Atau bertanding dalam hidup ini Yaitu mengenal dirinya sendiri Mengenal orang lain Dan belajar tentang hidup Tetapi ternyata Rasul Paulus Punya sudut pandang Dan cara pandang yang berbeda Tentang menang atau Berkemenangan Kita bisa melihat dalam ayat 37 tadi Ia berkata Ia menulis Saya membacakan sekali lagi bagi kita Tetapi di dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Saudara-saudariku Paulus menyebut dirinya Bukan hanya orang yang menang Tetapi ia menyebut dirinya Sebagai orang yang lebih Daripada orang-orang yang menang Mengapa demikian? Ternyata Paulus sadar betul Bahwa hidupnya adalah Arena peperangan Arena pergulatan Dan arena pergumulan Bagi Paulus Hanya orang yang mau berperang Hanya orang yang mau bergulat Dan hanya orang yang mau bergumulah Yang mempunyai kesempatan Untuk menjadi orang yang menang Dan Paulus telah banyak Makan asam garam Tentang peperangan Pergulatan dan pergumulan Sebelum ia menjadi Kristen Sebelum dia menjadi pengikut Yesus Ia telah berperang Dia berperang Untuk melawan Orang-orang Kristen Karena kebencian Yang amat dalam Dan sungguh-sungguh kepada pengikut Yesus Bahkan dalam proses Menjadi orang Kristen Dia pun berperang Dia pun bergulat Dan dia pun bergumul Tidak sampai disitu saja Bagaimana setelah ia menjadi Kristen Menjadi seorang rasul pun Dia pun terus berperang Terus bergulat Dan terus berpanding Dan terus bergumul Paulus tidak pernah takut Dengan peperangan Paulus tidak pernah takut Dengan pergulatan Dan Paulus tidak pernah takut Dengan pergumulan Keberanian yang sungguh-sungguh itu Itu membuat Paulus Pernah menulis dalam surat 1 Korintus 4 Ayat 1 sampai 13 Sebuah kalimat yang sangat indah 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13 Ia mengatakan seperti ini Sampai pada saat ini kami lapar Haus telanjang dipukul Dan hidup mengembara Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat Kalau kami dimaki kami memberkati Kalau kami di ania ya Kami sabar Kalau kami di fitnah Kami tetap menjawab dengan ramah Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia Sama dengan kotoran dari segala sesuatu Sampai pada saat ini Pertanyaannya bagi kita Bagi saudara, saudari dan juga saya Apa sih kunci dan rahasia Yang membuat Paulus dapat bersikap Dengan sudut pandang Dan cara hidup yang seperti itu Dalam melihat arti kemenangan dan menang itu Yang pertama Saya kira hal ini menjadi penting bagi kita Orang-orang percaya dan orang-orang yang Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Kita perlu melihat Apa yang menjadi kunci Paulus meyakini bahwa dirinya adalah Seorang yang lebih dari pemenang Dia mempunyai kemenangan sejati itu di dalam hidupnya Yang pertama Karena Paulus mengalami perjumpaan Yang sungguh-sungguh Secara pribadi atau personal Dengan Tuhan Yesus Memang kita tahu dalam iman Dan Paulus dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi pengikut dan rasulnya Karena rahmat Allah Tetapi kita juga harus lihat Apa yang ada di dalam diri Paulus Apa yang menjadi karakter dan talenta yang dimiliki Paulus Yang juga membuat Allah Mampu untuk memilihnya Bagi saya Paulus adalah seorang Yang punya karakter Ketika melakukan sesuatu Ia melakukan segala sesuatu itu Secara total Penuh Segenap hati Dan sungguh-sungguh Tidak pernah setengah-setengah Kita bisa lihat Ketika Paulus membenci orang Kristen Ia membenci dengan sungguh-sungguh Dia melakukan tugasnya untuk membantai orang-orang Kristen dengan sungguh-sungguh Dalam proses menjadi Kristen pun Ia melakukan itu dengan sungguh-sungguh Sekalipun dia dikejar untuk dibunuh Ia tetap pada pendiriannya yang sungguh-sungguh itu Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa secara total Dia belajar untuk mengikuti Yesus Bahkan ketika ia menjadi rasul Ketika ia melayani jemaat-jemaat Kristen Ia melakukannya dengan semangat Dengan penuh totalitas Dengan kesungguhan Karakter yang Paulus punya bagi saya Dia adalah pribadi yang melakukan segala sesuatu Dengan sungguh-sungguh Artinya bahwa kunci kemenangan sejati Menjadi orang Kristen Adalah Ketika kita mau belajar Untuk melakukan segala sesuatu Dengan sungguh-sungguh Kita percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh Kita berkarya dengan sungguh-sungguh Kita melayani dengan sungguh-sungguh Kita menjadikan diri kita Orang yang bekerja full timer Bukan part time Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Sungguh-sungguh mencari Tuhan Sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Paulus pernah Punya pengalaman Ia betul-betul Dan sungguh-sungguh Membenci Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Namun Allah mau berjumpa dengan dia Dan ia mengalami transformasi Dia mengalami perubahan Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh cinta Yesus Nilai yang terpenting untuk memperoleh kemenangan sejati Berkaca dari diri Paulus adalah Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh Dan kesungguhan hati, kesungguhan jiwa, kesungguhan hidup itu Akan mempengaruhi pikiran kita, hati dan rasa kita Serta tindakan kita Dan kesungguhan pikiran, kesungguhan rasa, hati dan tindakan itu Adalah kunci kita dapat menjadi pribadi komunitas keluarga Dan persekutuan yang menang Dan saudara-saudari apa yang dialami oleh Paulus Apa yang dituliskan dan dikatakan oleh Paulus Menjadi pelajaran berharga bagi kita Bahwa ternyata kemenangan bukan hanya ketika kita berhasil Melawan-lawan di suatu pertandingan Mencapai prestasi terbaik Atau mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini Sebaliknya Kemenangan sejati Adalah saat di mana kita dapat melawan suatu kegagalan Mengatasi musibah Mengatasi musibah Dan bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan Kemenangan adalah saat di mana seseorang merasa sangat terpuruk Tetapi ia mampu berjuang Menghancurkan semua tantangan itu Kemenangan adalah saat di mana seseorang bisa menjadi saksi Betapa kasih dan kuasa Tuhan atas kehidupan umatnya itu Benar-benar ada dan nyata Dan seseorang yang mengalami kemenangan sejati Adalah orang yang terus melangkah mantap dan yakin Bahwa ia sanggup melawan dan mengatasi setiap tantangan hidup yang ada bersama Tuhan Ia mampu mengalahkan dirinya sendiri Bukan sekadar melawan orang lain dan lawan Tetapi ia mengalahkan dirinya Dan setiap tantangan yang ada di depannya Ia tidak lari dari kenyataan Dia tidak lari dari tantangan Tapi ia merindukan kenyataan Dia rindu pada tantangan Karena ia tahu bersama Tuhan Ia mampu untuk mengatasinya Tantangan dan kenyataan Kenyataan hidup yang tidak ideal Tidak membuat dirinya menjadi seorang yang lemah Tetapi sebaliknya semua itu Menjadi ruang baginya Untuk bertanding Untuk berperang Untuk bergulat Dan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi seorang pemenang Karena hanya orang yang mau berperang Karena hanya orang yang mau bergulat Karena hanya orang yang mau bergumul Dan bertandinglah Yang punya kesempatan Menjadi orang yang menang Dan orang yang menang Bukanlah orang yang selalu kuat Melainkan orang yang selalu percaya pada kasih karunia Tuhan Seperti Paulus Ia mungkin saja lemah Tetapi dalam kelemahan Ia percaya kepada Tuhan yang maha kuasa Ia mengandalkan kekuatan Tuhan Bukan kekuatan dirinya sendiri Karena ia menyadari Keterbatasan kekuatannya Tetapi ketika ia bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan yang dia percaya itu Ia tidak malu mengakui dirinya Lemah dan tidak mampu Tetapi sebaliknya Kelemahan, kekurangan, kegagalan itu Ia pakai untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan Bagi sesama, bagi semua orang Bahwa Allah itu baik dan penuh kasih Mari kita belajar menjadi orang-orang yang menang Dengan cara-cara yang sejati Kita belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri Kita belajar untuk mengalahkan keinginan-keinginan yang bergecolak dalam diri kita Hawa nafsu yang berujung pada kejahatan dan ketidakadilan Kemenangan sejati adalah Menang terhadap diri sendiri Menyadari betapa aku terbatas untuk melakukan semua hal Dan ketika aku gagal Aku tetap menang Karena Allah mengasihi aku Dan kemenangan sejati Adalah bebas dari rasa takut yang berlebihan Pandemi COVID-19 Mengantarkan kita pada realitas hidup yang tidak ideal Tetapi kita harus punya iman Pengharapan Rasa percaya Bahwa inilah arena pertandingan kita Inilah arena pergulatan kita Arena pergumulan kita Sebagai orang-orang yang beriman Hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 Bukan berarti kita kalah Tetapi dalam segala keterbatasan Ketika kita mau mengalahkan diri sendiri Mengalahkan rasa malas Mengalahkan rasa takut Yang berlebihan Kita bisa hadir Menjadi orang-orang yang menang Kemenangan sejati adalah Menguasai diri sendiri Agar hidup dengan rasa cukup Tidak konsumtif Tidak hedonis Tidak egois Kita bebas dari rasa malas Untuk tidak pakai masker Tidak jaga jarak Tidak cuci tangan Orang-orang yang menang Adalah orang-orang yang Penuh dengan hikmat Allah Penuh dengan kebijaksanaan Melakukan kebaikan Bukan untuk dirinya sendiri Tapi pertama-tama Untuk menyelamatkan sesama Komunitas keluarga Persekutuan Bahkan kehidupan Di mana kita berada Tuhan menolong kita Untuk menjadi orang-orang yang menang Bersama dengan dia Dan bersama dengan sesama kita Amin Saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita meredakan hati Dan kita bersatu di dalam doa Alah Bapak Surgawi Kami bersyukur Kepadamu Atas kebenaran Firman Tuhan Yang telah engkau taburkan Bagi kami Jadikanlah Hati dan hidup kami Tanah yang subur Agar firmanmu Berakar bertubuh Dan berbuah Kehidupan kami Menjadi berkat bagi sesama Ketika kami Mengamalkan nilai-nilai Kebenaran firman Tuhan Ajarkan kami Untuk menjadi Pendengar Yang setia Pembicara yang setia juga Tetapi Terlebih dari semua itu Ajarkan kami Untuk menjadi pelaku-pelaku Firman Tuhan Yang setia Agar hidup kami Senantiasa Menjadi Kehidupan Yang penuh dengan rahmat Dan kebaikan Terhadap Semua orang Saat ini Tuhan kami Datang kepadamu Kami mau berdoa Untuk Kehidupan Universitas Kristen Maranatha Kami menyerahkan Lembaga pendidikan ini Kepada Tuhan Kiranya Lembaga pendidikan Universitas Kristen Maranatha Menjadi lembaga pendidikan Yang mencerdaskan Kehidupan bangsa Dan masyarakat Berkarya Melayani dengan Sepenuh hati Dengan kesungguhan Menciptakan Orang-orang Yang punya mentalitas Pemenang Dalam hidup ini Tidak kalah Terhadap diri sendiri Tetapi mampu Untuk menghadapi Realitas Berjuang teguh Tidak patah semangat Dalam hidup Dan selalu mengandalkan Allah Di dalam perjalanan Kehidupan mereka Biara lembaga pendidikan Universitas Kristen Maranatha Menjadi Lembaga pendidikan Yang terbuka Yang menerima Semua orang Apa adanya Lembaga pendidikan Yang senantiasa Menyatakan kasih Dan kebaikan Dalam perbedaan Perbedaan Di tengah-tengah kehidupan Kami juga datang Kepada Tuhan Dalam kerendahan hati Kami mau berdoa Untuk semua pihak Yang mendukung Proses pendidikan Di Universitas Kristen Maranatha Mereka yang bekerja Mereka yang melayani Dengan sepenuh hati Dengan ketulusan Dengan penuh semangat Dan kebaikan Kiranya Allah Memberkati mereka Hikmat dan bijaksana Dari sorga Dan kebaikan hati Dari Tuhan itu Menuntun setiap Kerja karya Dan karsa mereka Agar segala sesuatu Yang mereka lakukan Senantiasa dapat Menjadi berkat Dan memuliakan Nama Tuhan Kami juga datang Kepadamu Dalam kerendahan hati Kami mau berdoa Untuk karyawan Dan mahasiswa Bersama dengan keluarga Mereka masing-masing Kami berdoa Untuk para dosen Untuk pemimpin Pemimpin Universitas Kristen Maranatha Dan juga Yayasan Kiranya Allah berkenan Untuk memberkati mereka Dengan hikmat Dan bijaksana Dari sorga Agar mereka Menjadi orang-orang Yang baik Orang-orang yang hidup Takut akan Tuhan Orang-orang yang melakukan Karya dan pelayanan Dengan kesungguhan hati Dan biarlah Apa yang mereka kerjakan itu Sejauh itu baik Bagi Tuhan Akan menjadi berkat Bagi kehidupan Kebersamaan komunitas Kehidupan masyarakat Dan kehidupan Universitas Kristen Maranatha Kami berdoa Kiranya Allah juga berkenan Untuk memberkati Kehidupan Saudara-saudari kami Di tengah-tengah Lingkungan Universitas Kristen Maranatha Yang bersyukur Atas pertambahan Usia Satu tahun Dalam kehidupan mereka Biarlah mereka Diberikan Kesehatan Dan kekuatan Mereka diberikan Sukacitan Dami sejahtera Kehidupan mereka Penuh dengan rasa syukur Dan kehidupan Yang penuh dengan rasa syukur Itu Dapat menginspirasi Kehidupan Bersama Kami juga berdoa Kiranya Allah berkenan Untuk memberkati Kehidupan Bangsa Dan negara kami Kami bersyukur Karena pada tanggal 17 Agustus Kami telah Merasakan Kasih sayang Tuhan Selama 75 tahun Bagi kehidupan Bangsa negara Dan masyarakat Indonesia Biarlah Tuhan Terus memberkati Kehidupan Bangsa dan negara kami Agar Semakin Bertumbuh Semakin berkembang Semakin penuh Dengan cinta kasih Penuh dengan kebaikan Jauhkanlah Daripada kehidupan Bangsa negara kami Ketidakadilan Ketidakbenaran Ketidakjujuran Bahkan juga Ajarkan kami Untuk selalu hidup Dalam perbedaan Saling menghormati Saling mengasihi Karena Allah Telah lebih dulu Mengasihi dan mencintai kami Inilah permohonan kami Ya Tuhan Yang kami bawa dalam Kerendahan hati Kiranya doa kami Yang kami panjatkan Kepada-Mu Untuk hidup pribadi kami Hidup Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranata Juga untuk kehidupan Bangsa negara masyarakat kami Didengar oleh Tuhan Dan Tuhan Pun berkenan Untuk menjawab Seturut dengan rahmat Dan kebaikan-Mu Di dalam Kristus Yesus Allah Yang hidup jurus syafaat kami Kami sudah berdoa Dan bersyukur Amin Mari bersama-sama menyambau Firman Tuhan Yang sudah kita dengar tadi Dengan menjanjikan lagu Bujian Bujanamu Buatan di jiwaku Dengan batu lu Ada dalam hadiratmu Menyambangmu Menyambangmu Akan ku melepaskanmu Cahaya bagiku Mengirimmu seumur hidupku Masuk dalam rencanamu bapak Pertama Hinggiranku Kehendanku Ku serahkan padamu Harapanku Ranya di dalammu Bukan teguh Bersamamu Apu tidak Jadikanku bejanamu Untuk memuliakanku Kepuatan di jiwaku Tenangan batangku Dalam hadiratku menyembahmu Tungguhku di kajimu Masakan hadiratku Jika melepaskanmu Cahaya bagiku Mengirimmu Seumur hidupku Masuk dalam rencanamu Apa pikiranku Kehendanku Ku serahkan padamu Harapanku Hanya di dalammu Tungguhku Tungguhku Bersamamu Tuhan Jadikanku Bejanamu Untuk memuliakanku Untuk memuliakanku Memfirman Tuhan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan terimalah Berkat dari Tuhan Kasih karunia Kasih karunia Dari Allah Bapak Kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Dengan roh Allah Yang Maha Kudus Akan semampiasa Memberkati Kehidupan Saudara-saudari Hari ini Terus ke kami Selamat aman Amin Pasa Maranata Femuliship Kali ini sudah selesai Maka kami mengundang Untuk Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Kembali dalam Maranata Femuliship Minggu depan Dengan tema The Mindset of Christ Yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yones Bambang Mulyono MTH Sampai jumpa-jumpa depan Tetap menjaga kesehatan Kondisi semua berkati Ku menyelurah Dalam kudus hati Kami dirimu, kami dirimu, tanpa kasih karyamu Bapak Kekuatan hanya dalam lani-lani, Yesus Hanya kaulah segalanya Ku yakin kau tadi disini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku menyembah ke dalam kudut hati danmu Kami dirimu, tanpa kasih karyamu Bapak Kekuatan ku hanya dalam adilanku Yesus Hanya kaulah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Sedang jiwaku memudimu Senang jiwaku memudimu Sungguh ku bersalah, ada Yesusku Senang jiwaku menyembahmu Kau besar, kau besar Kau besar, kau besar Yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Kesembuhan terjadi disini Kelepasan terjadi disini